Intro Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, angkat suara terkait rumah dinas lurah di beberapa kelurahan di Jakarta Pusat yang beralih fungsi menjadi gudang. Ariza menegaskan, mungkin karena satu dua hal, rumah dinas tersebut tidak difungsikan sebagai tempat tinggal. Melainkan difungsikan untuk sementara menyimpan barang-barang inventaris yang ada. Lebih lanjut, Ariza menegaskan bahwa barang-barang inventaris tersebut harus dijaga dan dirawat dengan baik. Selain itu, barang-barang inventaris harus didata dan tidak boleh hilang. Ariza mengaku pihaknya akan mengembalikan fungsi rumah dinas tersebut sesuai dengan peruntukannya. Saat ditanyai perihal sanksi, Ariza mengatakan bahwa pihaknya masih melihat sejauh mana penggunaan dasar dan pemanfaatan rumah dinas lurah tersebut. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, sejumlah rumah dinas untuk lurah di kawasan Jakarta Pusat berubah fungsi menjadi gudang dan tidak ditempati. Salah satunya adalah rumah dinas yang berada di Kelurahan Keramat, Kecamatan Seneng, Jakarta Pusat. Kepala suku bagian Irbanko, Jakarta Pusat, Bernard Simam Tupang, sangat menyayangkan rumah dinas kelurahan dan kecamatan yang tidak ditempati. Bernard mengatakan seharusnya fungsi rumah dinas sesuai dengan aturan adalah untuk sebagian tempat tinggal pejabat kelurahan dan kecamatan setempat. Menurutnya tidak diperbolehkan pegawai lain menempati rumah dinas tersebut tanpa persetujuan dari wali kota Jakarta Pusat. Di samping itu, camat cempaka putih Fauzi menjelaskan bahwa ia belum menempati rumah dinas tersebut karena kondisinya yang rusak. Fauzi mengaku sudah mengusulkan untuk dilakukan renovasi, namun hingga saat ini masih belum ada tanggapan. Selain itu, lurah tanah tinggi Sunardi mengaku bahwa memang ia tidak tinggal secara rutin di rumah dinas tersebut. Jadi, yang pertama memang ada rumah dinas yang seharusnya diisi oleh lurah, mungkin karena satu dua hal, diantaranya lurahnya sudah ada rumah di tempat lain, jadi rumah dinas itu tidak dipungsikan sebagai tempat tinggal, tapi dipungsikan untuk sementara menyimpan barang-barang yang ada inventarisnya. Memang inventarisnya yang ada, milik kelurahan itu ya tugas kelurahan, atau milik Pemprov, tugas pelurahan untuk terus dijaga, dirawat, dipastikan. Karena semua inventarisnya harus didata, tidak boleh hilang. Salah satu itulah sebabnya, makanya merupakan dinas yang kosong itu dimanfaatkan. Namun, ke depan nanti kita akan evaluasi, kita akan fungsikan rumah dinas sesuai dengan peruntukannya. Karena peruntukan rumah dinas seluruh itu ya bukan untuk menyimpan barang-barang yang ada, tapi untuk ditialkan. Nanti kita lihat sejauh mana penggunaannya, dasarnya, pemanfaatan, dan sebagainya. Nanti kita akan ceritakan.